Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jambi mengatakan sejauh ini pelaku utama kasus penyerangan Polsek Batin 24 masih diselidiki alias belum tertangkap. Serangkaian perkara dan para terduga pelaku sedang diusut secara intensif oleh Polres Patanghari bersama jajaran dibantu tim Direkturat Resursa Kriminal Mumpol Dajambi. Kabinet Hubungan Masyarakat Polda Jambi menghimbau agar pelaku utama maupun masyarakat lain yang terlibat penyerangan Polsek Batin 24 segera menyerahkan diri ke Polres Patanghari atau ke kantor polisi terdekat. Jika tidak menyerahkan diri akan dilakukan tindakan tegas terukur. Diharapkan juga pelaku-pelaku yang lain dapat menyerahkan diri atau nanti akan diambil tindakan tegas oleh pihak kepolisi. Berapa orang sementara yang dicari Pak? Empat pelaku dari mereka. Yang dicari berapa orang Pak? Masuk kita kembangkan lah. Masuk kita kembangkan. Yang akibat kekesalahan masyarakat. Karena seorang pelaku pencurian dengan kekerasan dialihkan penahanannya ke Polres Patanghari. Dimana korban dari pelaku kriminalitas yakni Ketua DPCP 3 Patanghari Gunharapan tewas setelah berkelahi dengan pelaku.